Dari topi berapa? Berapa? Jangan cucikanlah penuh. 5 ribu? 50. 5 ribu? 50. Raca mata? Dipinjemi. Dipinjemi. Baju? Baju berapa? 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu? Satu? Ya, celana 250. Ini sepatu segenap sepatunya? 500 apa? 500 perak? 597. 597. Jadi total outfit yang kau pakai? Banyak. Banyak. Jadi guys, kami mau berangkat ke Medan ya guys. Ini persiapan. Kami nunggunya di Dekampar. Jadi aku mau berangkat dulu ke Dekampar. Tuh Siwan. Ini. Ini kami tinggal nunggu. Kita mau makan? Enggak. Oh, gitu kau? Dia tahu. Apa? Dia tadi udah ngapain harga outfit ya. Ini outfit yang dia pakai sekarang. Eh, ini gak. Ini pek tos lagi. Oh iya. Kau gue kalah stocking kau. Gambar-gambarnya kenapa? Ini stocking kau kayak kenapa? Ini gambar kalau lawar. Ini kadal. Ini curung. Di mana kau ngapain tattoo kau tuh? Ini. Ini gak tattoo. Gambar. Enggak kau buka lah gambar dulu. Oke guys, kita setiap itu ke ini. Ini semua mobilnya berangkat ya. Wan, mau kemana kau Wan? Mau ke Medan. Ke Medan. Ke Medan. Berapa hari kau di Medan? Gak tahu. Bangkren kemana? Nih apa dia? Nih apa dia? Nekreta. BMW. Nekreta apa? BMW. BMW. Bisa deh ngomong BMW. Nah sini anak pungut ya guys. Eh, santai lah. Ini anak pungut ya guys. Jadi, ya guys. Terus mobil ini. Mobil Rian sama mobil ini. Nah. Ini juga. Gini lah sekarang triknya lagi. Padlas. Eh, ini barang cuy. Trik itu ini dibentang dulu. Baru dimot. Baru dibentang. Baru dibentang. Ini. Ini yang bawa mobil ini Bang Uun. Bawa mobil itu si Padli. Ini ada anggota lagi guys. Jar jar jar. Di one. Udah lah. Awas 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 lah. Mau dikemanakan aja Bang Dodi. Iya bang. Gak bisa diikat ya. Gak bisa diikat. Oh. Ya Allah dua kali kerja. Hehehe ketawamu. barang-barang kami yang dibawa banyak ya guys itu mobilnya juga udah ada barang ini juga udah rame nih ya karena masih ini kan lebaran kedua jadi masih minimal ID Nova izinan gitu guys masih maaf-maafan nah ini ini yang disini ikut semua nih kayak tiga mobil makasih ya bukan untuk kasih Oke jadi kami udah lama siap-siap jadi ini kami mau berangkat guys dan kebetulan sini harinya mendung guys nah ini yang pertama mobilnya Rian dulu yang berangkat ini Riannya enggak ada ya guys dia soalnya udah duluan ya mobil motor BMW nah jadi ini udah sampai di pas perapatan jalan kalian pasti tahu lah ya kalau sering nengok vlog aku kalau kami dari ke Medan pasti kami ngelawati sawit-sawit atau enggak ngelawati hutan-hutan dulu guys untuk bisa dapatkan aspal ini sekitaran kayak tiga jam empat jaman gitulah kami di dalam sini guys itu sebenarnya kami bawa ke Medan tuh yang lamanya di perjalanan sini karena perjalanannya itu semua tanah atau hutan-hutan gitu guys tuh dan ini kami berhenti sebentar karena orang itu sudah tidak tahan untuk buang air kecil guys nah jadi ini kami lanjut lagi dan ini masih kalau ini yang kami lewat ini jalan PT PT makanya setiap jalan itu ada palang guys itu kita wajib lapor nah ini kami udah berhenti sejenak kayak gitu dan ini ini kami mau makan ini toilet tinggal akunya si pajar ya Allah jadi ini kami mau makan dulu ini sekitar berapa menit lagi lah kami keluar dari jalan tanah-tanah seperti ini karena nanti ini tembusnya ke Sikampana pasti orang Sumatera Utara tahu lah ya daerah sini gitu jadi ini kami nanti makan sekalian nanti sulat isa kalian bayangkan tuh liat mobilnya juruk banget guys kayak gitu nah ini orang si pajar maini air kayak gitu ini kami berhentinya di masjid ya dan kebetulan di sini mama aku bawa bontot guys jadi kalian makan bontot tanah aja biar ada langsanya kayak gitu itu ada Bang Uun disini Rami lah namanya juga tiga mobil ya guys sawak miskun pun kami aja guys tuh kalian lihat gitu ya Nah jadi ini kami mulai mau makan dulu guys nih di sini orang ini pelagi pada makan dan kamu kamu kak kelaparan semua tuh nah lihat mobil aku jorok banget kan guys semua nih jorok dan ini aku lagi makan aku kongsi sama adik aku guys karena kami nggak habis gitu lihat Bang Dodi juga ikut ya si Iwan Pajar Nota semua pokoknya ikut ya guys Bang Uun pun juga ikut nah ini ada anggota juga bawa anak istrinya makanya jadinya ramai guys jadi ini tiba-tiba ada orang yang minta putih ya di sini karena banyak juga ya kan orang sini tuh udah kenal sama Rian nah jadi ini kami lanjut jalan lagi ini kami dari sampai asfal guys ini baru asfal Sikampak ya pas Sikampak tadi mana lah ya kan ini soalnya udah malem Nah jadi ini kami mau berhenti berhenti dulu untuk istirahat lagi guys kayak gitu ini sekitaran jam-jam sembilanan gitu ya udah berhenti lagi kami berhenti di Pertamina atau orang itu lihat mobil udah enggak kayak mobil lagi lagi kami disini mau beli satai dulu nah itu orang Iwan Pajar Om satenya satenya apa Om ayam ayam berapa seporsi kasih seporsi Om ini apa kacang padang padang Hai Hai ini orang ini guys bukan kakak yang lapar apa ya udah pesen aja kalau nanti dibayarin itu Sarif iya udah pesan makanya disuruh ke sini kakak cantik bayarin pos siapa kau anak bungut kok orang ini mau beli tampon siapa yang bayar siapa yang bayar karena biasanya ada Rian Arifin ini Rian Rian Arifinnya lagi nggak ikut guys Rian Arifinnya kan udah duluan ya motor jadi orang ini pada pada takut mau mau siapa yang bayar enggak jadi enak mana emang beda ya punya kita jadi kami lagi di kota Pinang guys disini aku pesen kuah ini apa kuah padang tadi aku kuah kacang gimana ya emang adikku kalau anak pungut misalnya masuk pergi sana lho padang manis ya guys tolong disitu nggak depan enggak banget enggak enggak sempit kalau aku 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 enggak mobil guys penuh bayangkan tinggal tiga mobil aja penuh oke guys jadi kami udah selesai makan ini mau kemana Mi berangkat kemana ke mana ke Tanjung Priok Tanjung Priok ke Tanjung Priok ke Medan ke wawaknya Rian wawak Inten itu siapa Inten itu wawaknya Rian ini apa sih lihat ini si bocil udah makin lemuh kan Rian kok Ternyata makin lemuh kok Ternyata makin lemuh kok Ternyata kok Tau kayak tai apa ini pangkas ini kayak tai cica hitam putih oke saya mau lanjut lagi ya guys semoga sampai sampai tujuan orang-orang itu pada foto ya kami mau lanjut oke guys kami belum lanjut oke guys kami belum lanjut ini udah jam 1 oke kami udah sampai rantau ya guys oke guys jadi ini suaranya langsung aku matikan karena ada musik aku takut nanti kena pelanggaran atau hak cipta gitu kan guys jadi ini aku matikan aja nah jadi ini aku udah sampai rantau nah kalau kalian pasti tau lah orang rantau perapat ya ini tempatnya dimana nah jadi seperti itu cuplikan kami menggosip ya guys tapi karena disini ada suara musik aku kayak gak berani meneruskan gitu guys jadi aku menggunakan suara manual nah jadi ini kami udah sampai dirumahnya si Fatli Hasiguan jadi kami kalau setiap kami mau ke Medan tuh kami nginep dulu disini gitu baru nanti besok berangkat lagi ke Medan gitu guys nah ini aja kalian tau lah ini pasti siapa itu memang si Fatli ya guys tuh ini yang istrinya yang bawa mobil aku guys jadi kami udah pagi ini kami makan dulu ya guys sarapan kami gini guys kalau sarapan kalau kumpul rame di bawah kayak ini bulan puasa pun kami kayak gitu nah jadi ini suasana rumahnya si Fatli ya seperti ini guys depannya tuh juga seperti ini gitu jadi beginilah guys keadaannya rumah si Fatli kami setiap pulang kampung itu selalu disini guys kayak gitu karena ini mamanya si Fatli ini kakaknya kandungnya ayahku guys gitu terima kasih 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 terima kasih